Halo guys, balik lagi bersama gue di iseket channel. Di video ini kita akan bahas tentang para elf yang ada di serial Sosono Freeran. Karena selain Freeran yang merupakan MC dari cerita, di episode 11 kemarin muncul satu elf lain yang bernama Craft. Yang mana Craft sendiri merupakan seorang monk sekaligus elf pertama yang ditemui Freeran dalam cerita. Dan hal ini cukup menarik karena bertemu sesama elf bukanlah hal yang sering terjadi. Karena Freeran pun percaya bahwa kini rasnya hampir punah. Namun sebelum kita lanjut, perlu buat peringatin kalau sebagian dari video ini berisi spoiler. Bagi Craft, pertempuannya dengan Freeran merupakan yang pertama setelah 300 tahun lamanya. Namun disini Craft tidak banyak bereaksi seperti Freeran, walau sama-sama percaya bahwa ras elf sudah punah. Padahal keduanya selalu berpergian ke berbagai tempat dan baru bertemu sesama elf setelah ratusan tahun. Lalu yang menarik dari Craft ini adalah keyakinannya terhadap Dewi. Sementara Freeran tidak yakin karena Dewi tidak pernah muncul, Craft percaya dengan sepenuh hati tentang Dewi yang diyakininya tersebut. Atau tepatnya Craft ingin Dewi yang diyakininya benar-benar ada, karena itulah harapannya. Karena semua orang yang dikenalnya kini sudah diada sehingga tidak ada lagi yang mengetahui kehidupan dan pencapaiannya dulu. Atau mudahnya Craft tidak ingin kehidupan panjangnya lenyap begitu saja tanpa jejak, karena itu Craft ingin Dewi ada dan memujinya nanti agar segala yang dilakukannya tidak sia-sia. Dengan tata lain, alasannya tidak jauh berbeda dengan Hether yang terus mencoba percaya pada Dewi yang diyakininya. Badanya Hether adalah seorang manusia berumur pendek yang takut akan kematian, sehingga ingin memastikan bahwa ada yang menunggunya di alam sana. Sehingga intinya Craft dan Hether menginginkan sebuah jaminan, bahwa kehidupan yang dijalaninya memiliki makna karena andai yang namanya surga tidak ada, maka segala yang dilakukannya menjadi sia-sia. Padahal setiap orang harus terus berjuang keras selama hidupnya demi mendapat akhir yang diinginkan. Mengesampingkan masalah Dewi yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya Craft? Karena dari apa yang kita dapat, seharusnya Craft sudah hidup cukup lama. Selain karena Freeran tidak mengenalnya, Craft pun menyebut Freeran masih muda. Di sisi lain ketika start merasa yakin Craft merupakan mong yang terkenal, di sini Craft tampak bereaksi dengan kalimat tersebut. Hal tersebut terjadi karena memang terdapat cerita dalam hidupnya yang dijelaskan pada manga chapter 34. Bagi yang kebaca manganya, di chapter 34 ini terdapat satu orang baru di Party Freeran, yaitu seorang peneta bernama Sen yang bergabung untuk mencari sahabatnya yang pergi bertualang. Sedikit penjelasan, Sen dan sahabatnya yang disebut Gorilla ini merupakan teman masa kecil yang bermimpi menjadi petualang. Hanya saja karena suatu alasan, Gorilla pergi sendiri namun tidak kunjung kembali. Lalu dalam pencariannya, terdapat sebuah misi membersihkan patung yang tampak mirip seperti Sen dan Gorilla. Namun patung tersebut bukan Sen dan Gorilla, karena yang satu memiliki telinga panjang ciri khas elf. Dan Fenriran langsung mengenalinya sebagai Craft, di mana ternyata patung tersebut adalah patung pahlawan zaman dahulu dari waktu yang sangat lama. Sangat yang lamanya tidak ada lagi yang mengingat siapa mereka, dan inilah apa yang dimaksud Craft sebelumnya. Walau belum jelas apa yang membuat Craft dianggap sebagai pahlawan, namun yang pasti tidak ada lagi yang mengingat pencapaiannya tersebut. Sehingga karena itulah, Craft memilih untuk meyakini Dewi dengan harapan hidupnya tidak sia-sia. Karena Dewi pasti mengetahui tindakan yang membuatnya dikenal sebagai pahlawan walau orang-orang melupakannya. Dan hal ini menjadi peringatan bagi Hipple juga, karena walau strategi patungnya berhasil, namun lambat laun dirinya akan dilupakan seiring waktu. Selanjutnya kita bahas elf kedua yang nasibnya bisa dibilang berbanding terbalik dengan Craft. Elf kedua ini adalah seorang penyihiran legendaris bertambah seri Y yang pertama kali muncul pada manga chapter 43. Walau tidak diketahui secara pasti umurnya, namun yang pasti seri Y jauh lebih tua dibanding Freirend. Karena seri Y sendiri pernah berkata bahwa dirinya adalah penyihiran legendaris yang sudah ada sejak lama, hingga para iblis saat ini melupakan rasa takut kepadanya. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai orang yang paling mendekati sosok Dewi, karena dikenal sebagai Grimoire berjalan yang mengetahui segala sihir yang tertulis dalam sejarah. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seri Y sudah hidup untuk waktu yang sangat lama. Tapi yang terpenting di sini adalah fakta bahwa seri Y merupakan guru dari Flambe. Dalam kisahnya seri Y bertemu Flambe kecil dan mengangkatnya sebagai murid karena instingnya. Karena bisa diketahkan, instingnya ini sangat tajam untuk bisa mengetahui bakat seseorang dalam sihir. Namun sayang seri Y selalu merasa dirinya dan Flambe tidak pernah saling mengerti karena apa yang dicita-citakan Flambe semenjak dulu. Dimana semenjak kecil, Flambe selalu menciptakan keinginannya agar semua orang bisa menggunakan sihir. Padahal bagi seri Y sendiri seharusnya sihir menjadi sesuatu yang spesial yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang berbakat. Hingga pada akhirnya mimpi tersebut terwujud karena Flambe berhasil membawa sihir bagi umat manusia. Hal tersebut tentunya membawa perubahan besar bagi peradaban. Sehingga dari sanalah Flambe dikenal sebagai penyihir legendaris bagi umat manusia. Di sisi lain, walau melemehkan mimpian muridnya tersebut, pada akhirnya seri Y pun melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Flambe. Yaitu setelah Flambe mati dan mendapat surat wasiatnya, seri Y menjadi pendiri sekaligus pemimpin asosiasi para penyihir manusia. Lalu sesuai dengan nyulukannya, yaitu Green Boy yang berjalan, seri Y akan memberi privilege berupa satu sihir yang diketahuinya kepada penyihir yang mencapai tingkat tertinggi. Semua ini dinakukannya karena seri Y pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Fini Ren. Walau terkesan dingin dan jarang menampilkan ekspresi, namun seri Y selalu memikirkan murid-muridnya yang sebagian besar atau malah semuanya adalah manusia. Padahal dirinya pernah berkata untuk tidak mengangkat manusia menjadi muridnya, karena akan selalu kehabisan waktu sebelum bisa mencapai levelnya. Sehingga seri Y pun sering menganggap bahwa kehidupan singkat murid-muridnya seakan tidak pernah ada dalam hidupnya. Hanya saja yang menarik, seri Y tidak pernah melupakan setiap muridnya, baik itu sifat, karakteristik, dan bahkan sihir kesukaannya. Termasuk kesukaan Falame, yaitu sihir untuk menciptakan hamparan bunga yang dianggapnya sebagai sihir yang sama sekali tidak berguna. Bahkan seri Y mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyesal mengangkat banyak murid walau mereka tidak meninggalkan jejak seperti Falame. Dan kini seri Y terus mencoba mengangkat seseorang yang dianggap berbakat untuk menjadi muridnya seperti apa yang terjadi pada Feret yang bisa mengetahui kelemahannya. Karena hubungan guru-murid inilah, sebenarnya Freirene dan seri Y sudah saling mengenal sejak lama. Karena suatu saat ketika masih hidup, Falame sempat membawa Freirene untuk bertemu gurunya tersebut, dimana seri Y mengizinkan Freirene meminta sihir darinya walau Freirene sendiri menolak. Karena bagi Freirene, yang menyenangkan adalah proses untuk mendapat sihir yang diinginkannya dan bukan mendapatnya secara instan. Hasilnya hal tersebut membuat seri Y menganggap Freirene kurang memiliki ambisi sebagai penyihir, sehingga melalui mengakui kehebatannya seri Y tidak menganggap Freirene masuk ke dalam kriterianya. Apalagi ketika mendengar bahwa sihir favoritnya sama dengan Falame, yaitu sihir untuk menciptakan tamparan bunga. Yang mana tentunya hal ini terjadi karena pengaruh didikan Falame yang memiliki sudut pandang berbeda dengan seri Y. Karena Freirene adalah penyihir era kedamaian berbeda dengan seri Y yang senang akan pertarungan. Dimana menurutnya, Freirene akan membawa kedamaian dengan mengalahkan Raja Iblis walau seri Y sekalipun tidak bisa melakukannya. Selain itu, ketika berkata bahwa tindakan Falame akan membawa dunia menuju era manusia, Freirene sama sekali tidak mempermasalahkannya. Padahal dengan demikian, Freirene bisa saja terbunuh oleh penyihir manusia dan bukannya Raja Iblis. Dimana uniknya, Freirene malah tampak senang dan menantikannya karena berpikir akan bertemu dengan berbagai penyihir dan sihir baru selama itu. Dan karena tidak menganggap hubungan tersebut spesial, ketika Falame mati, Freirene pun pergi dan berkata mungkin tidak akan bertemu lagi dengan seri Y. Terakhir, bila membicarakan kemampuan, secara teknik seri Y lebih unggul dengan statusnya sebagai grimoire berjalan. Karena di sisi lain pun, Freirene mendedikasikan hidupnya untuk satu teknik, yaitu membatasi mananya. Walau dianggap sia-sia oleh seri Y, namun itulah keunggulan dari Freirene. Dimana kemampuan membatasi mananya tidak bisa ditiru oleh siapapun, termasuk seri Y yang mananya tidak stabil. Selain itu, setidaknya Freirene diberkahi teman-teman yang kuat, karena dengan demikian dirinya bisa mengalahkan Raja Iblis yang tidak bisa dikalahkan oleh seri Y. Sekian pembahasan Freirene di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video isaka selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.